PENGURUS FORUM MASYARAKAT PESISIR Lurah Baru Tengah, Lurah Baru Ilir, Ketua-Ketua RT, serta Tokoh Pemuda dan Masyarakat di Balikpapan Barat. Kehadiran Forum Masyarakat Pesisir ini bertujuan untuk mewujudkan kelompok masyarakat pesisir dalam berperan serta untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal menjaga lingkungan. Mewujudkan kelompok masyarakat pesisir yang sejahtera serta membangun usaha-usaha kelompok pesisir lebih baik sesuai dengan potensi daerah dan profesi atau pekerjaan. Forum Masyarakat Pesisir akan siap bersinergi dan mendukung program pemerintah khususnya di bidang kebersihan, serta berupaya dalam mewujudkan kelompok masyarakat pesisir yang sejahtera. Sejumlah program kerja pun akan fokus dilaksanakan formasi kota Balikpapan, diantaranya terkait penanganan masalah sampah di Balikpapan Barat, khususnya di kawasan pesisir. Program lainnya yakni pemberdayaan pemuda lewat program pelatihan peningkatan keterampilan, serta berupaya untuk mendorong hadirnya tempat pelelangan ikan atau TPI di Balikpapan Barat. Adanya tempat pelelangan ikan ini akan sangat bermanfaat bagi warga Balikpapan Barat, serta akan meningkatkan PAD Kota Balikpapan. Camut Balikpapan Barat Muhammad Arifadilah mengapresiasi atas terbentuknya forum masyarakat pesisir, dan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus formasi, dan berharap agar formasi dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam memberdayakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kita mengucap selamat atas perhentikan kebutuhan masyarakat pesisir pada malam hari ini, ya mudah-mudahan masyarakat pesisir ini dapat menjalankan peran dan fungsinya, ya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir ini, dengan mancar dan sukses kita. Sementara itu, Wakil Ketua Formasi Ivan Syah mengatakan, kehadiran forum masyarakat pesisir ini bertujuan untuk mewujudkan kelompok masyarakat pesisir dalam berperan serta untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal menjaga lingkungan, mewujudkan kelompok masyarakat pesisir yang sejahtera, serta membangun usaha-usaha kelompok pesisir lebih baik sesuai dengan potensi daerah dan profesi atau pekerjaan. Tidurannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah pesisir, khususnya itu. Kemudian salah satu motivasi kami ialah kami bentuk forum ini, bentuk organisasi ini, yang kembali lagi bahwa kami ingin betul-betul bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar, tentunya nanti bisa bersenergi dengan pihak-pihak pemerintah maupun juga pihak-pihak swarta, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar pesisir ini. Jadi segala bentuk kegiatan-kegiatan kami nanti tentunya dalam bidang sosial dan juga di keagamaan, dan tentunya pastinya edukasi-edukasi, pendidikan-pendidikan kepada warga sekitar, menyakut masalah sampah, kepedulian, dan juga di bidang keagamaan.